Nah, bagaimana kalau nggak ada atrapi bicara, kita bisa stimulasi namanya oromotor function. Stimulasi oralnya, fungsi oral yang di dalam menurutnya. Lihat, kemampuan yang utama adalah apa? Gustatori, pengecapan. Nah, gustatori itu dekat dengan apa? Dengan olfactory, dengan penciuman. Kita lihat di situ. Ada nggak dia, ada gangguan formating nggak? Ada gampang mual nggak? Kalau di stimulasi, ada disekatin giginya, dia gampang muntah nggak? Ada reaksi memuntah nggak? Dia juga harus diperhatikan. Kemudian aspek personal, sosial, dan cognitive intelektual itu asetnya yang lebih ke level yang paling tinggi. Atau lebih ke body activities. Kemudian kita lihat lagi aspek dimensi tumbuh kembang pada anak. Kita lihat, kalau memang masalahnya lebih ke neurodevelopmental problem, ini masalahnya lebih ke otak. Ini udah dibicara otak. Artinya, kalau anak ini mengalami gangguan ini, dampaknya ke mana? Kemampuan tumbuh kembangnya akan bermasalah. Biasanya bahasa, berbahasa dia kurang. Kadang-kadang ada pasien kita atau anak murid kita, anak murid diri kita, kecenderung bahasanya secara verbalnya itu kurang. Tapi lihat, ada nggak non-verbalnya yang dia bisa pakai? Kemudian atensi, kemampuan fokusnya kurang. Kenapa? Karena attention central function-nya kena nih. Dia nggak bisa men-describe apa yang dia lihat, apa yang dia... Dia kadang-kadang bingung, dia bimbang. Nah, biasanya juga berpengaruh terhadap kemampuan intelektual. Bagaimana dengan masalah motorik? Mata amat. Beberapa motoriknya pun juga terganggu. Biasanya kalau anak seperti ini, kemampuan agility, kemampuan kelincahan tubuhnya pun terambat. Atau kurangnya secara fisik, kurang aktif di situ. Nah, kalau sudah kurang aktif, biasanya berdamuk terhadap pemandirian. Nah, ini biasanya masih depend on, masih tergantung. Biasanya perlu adanya babysitter atau shadow teacher misalnya. Perlu mendampingi. Kalau sudah seperti ini, biasanya kemampuan keterampilan pun turun. Kalau keterampilan turun atau rendah, social interaction-nya juga pasti rendah. Jadi, ini semua saling berkaitan. Makanya di sini dikenal dengan problem pada sensor reporter, bertujuan untuk praksis problem, atau representasi kemampuan bahasa dan bicara. Nah, bicara proses belajar. Mungkin kalau yang di YPAC, kita ada kalau di YPAC kami di YP Jakarta, juga sama mungkin kita punya program IEP, Individual Education Program. Jadi, programnya itu, satu kelas itu berbeda. Anak si A dengan si B, dan si C, dan si D itu berbeda. Secara individual. Tergantung apa? Tergantung level of function. Kemampuannya dia di mana nih? Oh, yang satu ini, dia masih di problemnya, masih banyak di primary sensory system. Jadi, belajarnya kita beda. Banyakkan stimulasi melalui, bisa auditory, bisa visual, bisa olfactory, bisa vestibular, bisa melalui taktil, atau proprioceptive misalnya. Jadi, itu yang perlu kita kembangkan. Nah, di sini kita lihat bahwa satu kelas itu mungkin berbeda. Apa yang diberikan stimulus atau rangsangan yang berbeda? Nah, kalau stimulus rangsangan ini berbeda, ini perlu ditingkatkan. Perlu bagaimana kita caranya mengantisipasi, agar ini bisa mau di-charge dengan kita. Karena banyak agak susah kalau gampang terdistract, mereka gampang teralihkan. Nah, ini juga berdampak apa? Terhadap persepsi. Kemampuan persepsi menurun, itu dampaknya apa? Dia agak sulit menyimpan informasi yang sudah disampaikan oleh gurunya atau wali kelasnya. Nah, ini kenapa? Perlu diadaptasikan, perlu dilihat, biasanya kelasnya juga beda dengan kelas-kelas yang lain, cuma batasannya hanya sekian murid. Itu pun juga dilihat, kadang-kadang kalau lebih dari sekian, harus double gurunya untuk menampingi seperti itu. Nah, kadang-kadang memang agak sulit pada saat ini adalah penyiapan STM. Jadi, disinilah namanya proses belajar. Jadi, jangan sampai teman-teman, ayo belajar, sana belajar. Apa sih? Belajar juga bingung, dia belajar apa ya? Jadi, harus ada caranya biar mereka terstimulasi. Stimulus yang dilihat, bisa juga dilihat. Misalnya, contohnya, adik belajar sana, tapi kita main game. Ya, mudah. Stimulusnya main game, ya kakak juga main game, misalnya seperti itu. Jadi, pura-pura aja kita ambil buku, kayak atau apa. Ayo, nih kakak juga ngejadian PR nih, misalnya. Jadi, oh iya, kakak juga ngejadian. Udah, belajar bareng. Seperti itu. Itu yang paling mudah sebenarnya diberikan. Kemudian, kita masuk ke masalah kebugaran yang kita fisik bagi anak. Kebutuhan khusus tadi sudah dari awal, bahwa kebutuhan dasarnya adalah juga salah satunya adalah aktivitas fisik bagi anak. Nah, bagaimana ini untuk ABK? Penting nggak sih matalah kebugaran tubuh? Oh, penting. Harus. Kenapa? Kalau dia nggak bugar, biasanya apa? Mager. Ya, jangankan anak ABK, anak yang secara umum aja juga agak pang mager di sini. Kemudian, unsur pokok kebugaran juga perlu nggak ditingkatkan? Walaupun tidak semua unsur bisa terstimulasi atau teraktivasi di sini. Kemudian, faktor umum dalam latihan kebugaran penting nggak sih? Perlu dilakukan? Perlu. Karena faktor-faktor ini juga bisa meningkatkan sesuai dengan kebutuhan anak kita seperti apa. Dan aktivitas fisik itu sendiri juga ada nggak sih? Ada banyak. Aktivitas fisik. Dan itu juga perlu dipahami cara definisi. kemudian cara mudah melakukan aktivitas fisik di rumah. Ada nggak sih cara mudahnya? Oh, banyak. Kadang-kadang kita pun juga kita lupa bahwa contohnya adik colong ke warung tapi dia lari. Atau pakai sepeda. Itu sebenarnya sudah kategori aktivitas fisik. Tapi kita lihat apakah kategori ini aktivitasnya jenisnya yang ringan, yang sedang, atau yang berat. Dan bagaimana dengan manfaat aktivitas itu sendiri. Di sini untuk kebugaran tubuh, kita lihat bahwa aktivitas tubuh atau kebugaran tubuh itu melibatkan aktivitas berolahraga. Artinya adalah mengolahragakan diri dia. Raga itu tubuh ya. Jadi bagaimana dia bisa menggerakkan. Dan tujuannya apa? Untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan kekuatan otot. Ini juga penting kalau di visual terbakti sudah biasa. Ya, dilakukan strengthening. Kalau ada weakness, ada kelemahan, oh ya bisa kita berikan stimulasi untuk meningkatkan kekuatan ototnya. Dan kalau dia nggak lentur, bagaimana? Atau kurang fleksibel? Perlu dilakukan stretching, misal. Untuk apa? Biar lebih lentur. Nah, itu yang penting ya. Dan dampaknya apa? Kadang-kadang kalau nggak lentur, kaku ya menyebabkan seimbangannya juga akan rendah. Kalau kesimbangan rendah juga ya kurang efektif untuk memakai kalori dan melakukan resiko sejumlah penyakit. Dan ini biasanya beberapa kasus di Amerika itu kecenderungan obesity atau meningkatnya overweight ya itu akan jadi lebih dominan. Makanya juga di sini selain masalah bicara, masalah kebugaran perlu dipikirkan masalah dietitian atau tentang gizi. Kemudian kebugaran jetpani atau keburan tubuh itu merupakan kemampuan seseorang untuk melakukan pekerjaan dengan hasilnya maksimal tanpa mengalami kelalahan. Artinya kalau kita melakukan aktivitas itu dalam keadaan happy, enjoy tidak stress itu malah bisa meningkatkan kebugaran. Kalau dari awal sudah gampang lelah dan lainnya ini akan berdampak makanya perlu dievaluasi seperti apa atau jangan sampai salah kita melakukannya. Ini juga penting di sini. Kemudian beberapa komponen kebugaran jetpani meliputi diatakan kekuatan dan dikatakan itu pun perlu kita antisipasi apa yang kita lakukan ini perlu nggak sih jangan sampai yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan kebutuhan untuk kebugaran tubuh kita. Nah di sini ada beberapa unsur popok kebugaran jetpani bicara kebugaran atau fitness di sini suka fitness nggak sih kadang-kadang kalau kita taunya fitness itu di suatu gym atau tempat latihan khusus nyata apa sih yang mereka lakukan di situ alat-alatnya itu sudah mencampup banyak hal adanya untuk kardiofaskuler kemudian bagaimana untuk melakukan koordinasi untuk flexibility muscle endurance agility atau kelincahan power itu kekuatannya speed kekepatan balance keseimbang strength juga masalah kekuatan nah di sini harus di apa diikatkan adik-adik ini atau anak kita ini perlu nggak perlu tapi mungkin nggak harus semuanya tapi apa yang perlu kita jali biasanya paling banyak adalah masalah balance misalnya oh masalah speed kekepatan misalnya atau masalah flexibility biar mereka cendungnya kalau anak yang sudah overweight itu cendung apa fleksibilitas tubuhnya kurang kalau selalu jongkok agak susah selalu jongkok biasanya kalau jongkok mereka cendung agak jincit kalau dia kakinya rata biasanya nggak gampang jatuh ke belakang biasanya gitu ya nah ini juga perlu dievaluasi atau bicara masalah endurance kadang-kadang nggak mau lemah pegang gini naik tahan ya tahan eh sebentar dalam mas itu juga perlu dievaluasi kemudian masalah yang lain adalah apa saja perlu ditingkatkan masalah intensitas waktu sesat latihannya waktu latihannya bagaimana dengan freksuensi latihannya program latihannya atau tipe latihannya tapi bagaimana Pak untuk yang anak-anak yang seperti ABK ya memang ini agak agak perlu kita bergajar sama dengan bulu orang laga ya pada saat kita membentuk atau melakukan atau membuat suatu aktivitas fisik kita lihat untuk apa nih yang paling gampang paling seru kalau mau saya adalah main main satu bola apa main bola ya atau main futsal itu juga hal-hal yang sangat menyenangkan kenapa kita bareng-bareng kejar bola bareng-bareng kadang-kadang lupa kalau anak ABK apa lupanya lupa dia mana mana kawannya mana lawannya artinya apa bolanya dibawa sendiri disitu ya kadang-kadang agak serunya seperti itu ya jadi ini yang perlu dievaluasi contohnya kalau pengalaman kami di Special Olympics itu banyak anak-anak itu sudah start itu sudah dimulai start tapi tidak mulai-mulai dia lari misalnya sampai kita bantu biasanya kita bantu para coach itu bantu untuk mendorong dia untuk dia berlari nah setelah udah lari kadang-kadang sampai di finish dia nggak bisa selesai dia tetap aja lari-larian nah itu juga kadang-kadang ada serunya ada apa ya bahagianya kenapa dia lupa untuk stop ya itu kadang-kadang kita juga jaga-jagain di finish kita jadi tampengnya agar dia mau stop tidak lagi lari itu juga hal-hal yang unik nah bicara aktivitas fisik ya sebenarnya intinya sih dilakukan secara sadar lah ya melibatkan gerakan ya biasanya kalau kalau udah bicara olahraga ya tidak lepas dari masalah musik ya sekarang ini lagi banyak sekali lagu-lagu tiktokan itu jago-jago deh ya entah dangdutan itu kadang-kadang mereka terstimulasi melalui apa auditory tapi teman-teman lihat agility dia atau gerak tubuhnya itu synchronize gak dengan musik masih banyak dari mereka itu yang tidak synchronize ya jadi musik kemana gerakannya kemana kenapa mereka banyak dari mereka itu learning by watching bukan learning by listening ya jadi kadang-kadang dia melihat temannya bergerak dia juga ikut bergerak dia tahu ada musik tapi dia gak tahu dimana part dari musik itu untuk dia bergerak ya tapi kita bersyukur disitu karena masih bagus kenapa minimal otot rangka dia yang dapat terstimulasi lah dan untuk mengeluarkan energy dia kenapa energy potensial mereka itu tinggi sekali jadi kalau belum capek itu mereka waduh masih aktif ya kemudian mencakup semua aktivitas artinya aktivitas fisik itu ya apapun yang dilakukan selama dia tidak mager kita anggap itu aktivitas fisik ya mau dia di sekolah mau di tempat kerja atau dimanapun di rumah dan lainnya itu juga perlu diantisipasi nah bagaimana kalau di rumah saya kadang-kadang juga menyampaikan ke orang tua bu kalau yang rumahnya banyak barang-barang berharga tolong dia didonasiin atau dipinggirin kenapa saking stresnya takut kesontong sama anaknya barang-barang ini anaknya gak boleh larian padahal kebutuhannya saat itu adalah anak usianya juga memang usia untuk anak larian ya itu orang tua banyak melarang nah itu yang juga tidak boleh ya perlu kecuali kalau memang punya pekarangan masih bersyukur tapi kalau tidak punya pekarangan ya biasanya mereka akan main larinya di dalam rumah kasihan ya kemudian dilakukan dengan riang menyenangkan ya dan harus ringan menarik seru nah ini yang harus dilakukan jadi jangan membuat mereka itu terbebani tidak boleh gilangkan yang berlebihan disitu dan harus ada pendamping kalau dia butuh pendamping pendampingnya harus happy jangan pendampingnya juga tapi kayak militarism gitu loh terlalu kaku terlalu ketat ya susah ya oke disini sudah apa dia sudah stres bagaimana dia lakukan dengan riang dengan menyenangkan dengan seru atau fun itu agak susah jadi perlu teman-teman perhatikan adalah aktivitas ini harus dilakukan dengan dengan sesuatu yang menyenangkan ya jadi fun activities jadi biarlah kegiatan itu yang fun activities ya jangan sampai stres mereka kemudian yang cara mudah melakukan aktivitas fisik di rumah yang paling gampang lah kadang-kadang kalau saya di rumah itu saya suka umpetin apa namanya remote control kenapa biar gak mager karena duduk tekan-tekan gitu nah kalau tapi masalahnya juga kalau main cetak-cetak kadang-kadang jadi buat beberapa anak itu jadi buat mainan ya apalagi anak ABK ya cetak-cetak 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 jadi banyaknya seperti itu jadi harus antisipasi lah melihat permasalahannya di mana atau berkebun memberikan halaman ya boleh lah mereka dilibatkan kalau yang mereka mampu ya jadi cara-cara ini yang paling mudah lah kemudian kalau ini contohnya untuk mengasuh anak di rumah kalau buat kita ya seperti menggendong mendorong ya ajak kalau ada ABK-nya diajak mereka untuk berperan ya bermain aktif bersama anak nah ini juga kadang-kadang sorry to say anak-anak ini belum pernah seusia kita tapi kita pernah seusia mereka jadi harap maklum kalau mereka maunya mainnya main aktif bukan main pasif ya ini juga perlu diantisipasi kalau main pasif biasanya mereka dengan gadget nah ini kadang-kadang buat anak-anak yang behavior problem anak-anak dengan ADHD anak-anak dengan ADD atau anak dengan Red Syndrome atau Asperger ya atau DCD Developmental Coordination Disorder atau PDD-NOS Pervasive Perceptual Disorder itu juga itu perlu diantisipasi ya bagaimana cara mereka kita bermain aktif jangan hanya mereka biar anteng kadang-kadang orang tua kasih apa kasih gadget abis anak anteng kalau dia pakai gadget kalau nggak pakai nggak ada gadget wah stress padahal salah itu yang harus diantisipasi ya makanya lakukan kegiatan-kegiatan yang seru untuk mereka kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri jadi kalau memang ada ya dilibatkan mereka nyunci kek ngepel nyapu ya boleh lah gitu ya kalau mereka mampu kalau mereka punya kamar sendiri ya minimal kamarnya sendiri dirapikan gitu ya dia ajarkan atau learning by doing ya biar sama ya biar bareng-bareng disini biar apa namanya biar mereka bisa terlibat ya dengan aktif kemudian kita lihat untuk aktivitasnya ada beberapa aktivitasnya yang ringan yang gampang yang artinya mungkin disini kalau saya bilang aktivitasnya itu santai masih bisa nyanyi-nyanyi tanpa keluar keringat ya kalau bicara yang gampang ya gitu deh nah contohnya berjalan santai di rumah ya santai-santai yang tidak ada keringatnya lah ya duduk bekerja di depan komputer tapi paling nggak tangannya diem apa ada aktifnya gitu walaupun badan diem tapi tangan ada aktifnya membaca juga boleh sih tapi ada aktivitasnya jangan hanya dia diem dia melamun nggak jelas ya menulis kalau dia bisa menyetir ya silahkan menyetir ya atau sesuatu menggunakan mesin ya berdiri melakukan kerjaan rumah tangga yang ringan boleh lah ya latihan peregangan sendiri pemanasan sendiri dengan dengan apa ya dengan dengan lambat ya tidak terlalu cepat ya membuat prakarya bermain kartu lah banyak deh pokoknya yang aktivitas ringan yang mungkin bisa kita lakukan bersama dengan antara APK kita kemudian bagaimana nih yang fisik sedang fisik sedang itu sudah mulai ada keringat walaupun sedikit nah biasanya kalau akan tertimulasi dia punya heart rate dia punya respiration rate itu mulai teraktifasi biasanya sudah mulai lebih cepat sedikit dibandingkan yang tadi yang ringan ya tapi tetap masih bisa berbicara tapi tidak bernyanyi ini sudah mulai ya tadi beda yang tadi yang ringan masih bisa nyanyi-nyanyi sekarang kebanyakan oke lah kalau sembari nyanyi agak susah ya gitu karena kegiatannya sudah mulai lebih cepat misalnya berjalan cepat ya kemudian memindahkan perabotan lah boleh lah apanya yang bisa dilakukan ya atau berkebun mencuci motor suruh dia kalau gak ada motornya suruh mainan sepeda-sepedanya mereka ini suruh cuci misalnya biarin anak-anak itu bekerja ya gitu buat jalan-jalan lain main blu tangis rekreasi jadi artinya gak usah pakai gak usah pakai di lapangan khusus lah boleh lah main-main situ lah ya depan rumah bermain tangkap bola biasanya kalau itu kadang-kadang sampai capek dia agak membuat keringat ya dan lain-lain ini gambaran-gambaran umum pada akibat fisik yang sedang nah bagaimana yang berat kalau yang berat itu ya berjalan dengan cepat ya nah ini sudah mulai lebih lagi kenapa mengeluarkan banyak keringat yang tadi sedikit keringat sudah mulai yang tadi ini adalah lebih cepat lebih banyak keringatnya itu yang di cek jadi artinya kardiofaskula itu sudah mulai terstimulasi ya biasanya atritnya juga lebih cepat frekuensi nafas atau respiration rate juga sangat meningkat ya ada kalanya kalau kita naik turun tangga yang cepat agak terengah-engah biasanya yang akan akan gampang dilihat dari vital sign ya nah ini juga manfaat aktifitas fisiknya sebenarnya sudah banyak kita tahu bahwa mengendalikan berat paham semua menurunkan risiko propost ulang nah artinya penting gak buat anak-anak itu harus ya diajak mereka aktif mencegah DM-nya mengendalikan rektador cholesterol meningkatkan diatakan sistem kebulan tubuh memperbaiki kelenturan sendi kekuatan otot memperbaiki postur jadi memang harus semuanya mengendalikan stress mengurangi kecemasan jadi kalau mereka gak capek itu biasanya apa ya aktif jadi tidurnya muter sana muter sini karena apa tidak deep sleep kalau tidur itu biasanya cendungan gampang tidak deep sleep jadi upayakan diberikan stimulasi kalau beberapa pasien itu kalau sudah mulai capek biasanya makannya cepat tidurnya juga cepat biasanya dan umumnya deep sleep itu yang yang kapan dan kita lihat untuk background kita terkait masalah bagaimana sih mengesinkronkan antara kesehatan dan pendidikan ya ada beberapa kebutuhan ABK yang mungkin belum artinya disini teman-teman bisa mengeksplorasi eksplorasi aktivitas yang mengarah pada problem ABK itu sendiri apa sih problemnya dia mungkin saja dalam satu tempat atau satu ruangan atau berbeda pasien kita juga berbeda kebutuhannya jadi kita yang mungkin harus aktif mengeksplorasi aktivitas yang mengarah pada problem ABK apa sih yang menjadi problem dia ini apakah masalah sensorik dia apakah masalah motorik dia apakah masalah kognitif dia apa masalahnya lebih ke leisure apakah masalah produktivitas atau masalah interpersonal intrapersonal itu banyak sekali dan kebutuhan akan kegiatan sensory motor bergerak praxis serta stimulasi aktivitas fisik ABK jadi ini perlu diaktivasi kebutuhan-kebutuhan mereka seperti apa kemudian aktivitas nah aktivitas disini bisa dikategorikan adanya kegiatan yang formal contohnya sekolah formal informal informal kayak les-les ikut klub mungkin itu informal itu perlu perlu diantisipasi perlu ditingkatkan karena kayak kami pun juga di Jakarta kita juga punya beberapa hal-hal yang memang kategorinya mungkin informal tapi karena kegiatannya secara rutin dan ada kurikulumnya bisa dimasukkan jadi kegiatan yang formal jadi tergantung apakah sudah ada gak kurikulumnya ada gak aturannya itu bisa dijadikan formal kemudian untuk seni atau art aktivitas nah ini juga perlu apa yang dilakukan oh iya mungkin aja jadi artwork misalnya atau ada ada hari tertentu yang untuk dance misalnya boleh-boleh aja jadi jangan melulu kita hanya melihatnya dari sudut pandang yang yang apa yang sepatutnya harusnya ikut ah pelajaran ini ini aja misalnya boleh dikembangkan ya karena bisa aja dengan pelajaran A dia gak suka tapi pelajaran yang B dia lebih suka misalnya seperti itu kemudian ada kegiatan yang sport activities nah ini juga ya perlu disampaikan ke orang tua ya atau sekolahan atau guru atau tempat-tempat terapi ya ada beberapa tempat terapinya itu lebih mengarah ke stimulasi fisik misalnya kayak gym itu boleh atau kayak tempat senam boleh jadi dikembangkan apa yang mereka suka ya biasanya gitu atau kita bikin kayak outbound boleh latihan pada hari tertentu ada kegiatan outbound boleh aja gak harus di dalam ruangan misalnya ya atau kalau di ini banyak ya renang senam sepeda santai atletik ya bola basket kursi roda boccia nah ini juga boccia buat anak yang serba palsi juga banyak yang sudah mulai dikembangkan kemudian balap kursi roda nah balap kursi roda disini artinya selama orang itu menggunakan kursi roda dia boleh ikut balapan kursi roda jadi gak harus orang yang yang disabilitas atau yang orang yang pakai kursi roda tapi selama dia pakai kursi roda dia boleh ikut memeriakan atau melakukan kegiatan sport activities entah jogging dan lain jadi boleh dikembangkan nah problem umum tadi itu mengarah ke sini ya masalah tadi yang tadi saya sampaikan sel-sel-sel ini melihat permasalahan problem yang umum seperti apa agar kita mudah menentukan hal apa yang perlu kita kembangkan gitu ya kemudian stimulasi aktif yang dapat dilakukan misalnya bermain aktif tadi ya bermain aktif itu setiap hari nah harus setiap hari jadi ada ada kalanya apalagi saya gak tau ya saat ini menurut beberapa orang tua kami yang di rumah ya kadang kan kita masih berjalannya ada blended learning ya jadi kadang-kadang ada yang datang ke sekolah tapi karena di DKI itu tidak boleh jadi saat ini tidak boleh ada yang ke sekolahan kecuali menyerahkan tugas atau ngambil tugas ya nah itu bagaimana kalau di rumah hari-hari aduh udah deh ampun deh katanya gitu dan kami bersyukurnya orang tua akhirnya baru tau betapa pentingnya guru ya tidak mudah ternyata mendidik anak sendiri apalagi anak sendiri ya di rumah seperti itu jadi mereka juga menyampaikan kapan sini libur kenapa sih anak-anak mereka biar masuk aja kenapa mereka harus liburkan juga seperti itu ya ini juga perlu dievaluasi kemudian metode juga lihat dengar lihat tiru coba diulang-ulang ini juga perlu artinya kita semua harus punya formulanya metodenya seperti apa sih kadang si A itu punya makanya kalau di kelas itu guru punya konsep yang dikenal dengan IEP Individual Education Program oh si A ini pendekatan edukasi seperti ini oh si B seperti ini jadi kadang-kadang ini yang perlu kita lihat hari ini mungkin begini besok mungkin berubah lagi ya artinya mereka belum sustainable ya kemudian yang di stimulasi apa sebenarnya yang dikenal kalau di APAC kita menggunakan konsep pyramid of learning ya piramida pembelajaran ya mulai yang stimulasi yang dasar itu mulai dari primary sensory system ya untuk stimulasi tadi yang vestibular yang taktil proprioceptive ya olfactory gustatory visual auditory ya taktil proprioceptive itu semua harus dikembangkan kemudian juga stimulasi yang sensory motor ya ini juga perlu dikembangkan ya bagaimana dengan primitive reflex dia bagaimana dengan kemampuan awareness tubuh dia ya tadi juga sudah dibahas sedikit oleh Pak Waskito ya kemudian bagaimana perceptual motor misalnya ini juga menyakut masalah postural adjustment bagaimana kemampuan auditory language skill jadi paham gak sudah mulai bisa gak masuk ke body function ya karena kalau sudah body functionnya sudah siap biasanya kekognitif intelektual keramik yang paling atas itu adalah menyakut masalah kemampuan dia untuk akademik ya nah ini kadang-kadang orang tua anaknya matuk ke sekolahan dianggapnya sudah akademik padahal kalau kita assessment ulang levelnya dia mungkin masih di level di sensory motor misalnya atau levelnya masih di sensory system karena jadi ya walaupun dia sekolah tapi modal sekolahnya dia hanya dia bisa bicara tapi kemampuan thinking kemampuan reasoning kemampuan ideal living skill kemampuan untuk problem solving and reasoning itu masih kurang ya kadang-kadang itu juga kadang-kadang PR buat kita makanya kenapa sekarang anak sekolah itu harus 7 tahun karena diharapkan usia 7 tahun itu sudah mampu untuk kebelakang sendiri ideal living skill sudah oke gak lagi bu guru cewokin aduh repot ya jadi anak-anak ABK pun juga demikian diharapkan mereka sudah mampu untuk aktiviti daily living skill jadi yang masih belum mampu biasanya masih didamping oleh babysitter didamping oleh orang tua atau mbaknya atau tantenya atau keluarga terdekat biasanya seperti itu kemudian cara stimulasi nah ini saya berharap teman-teman harus bisa mencari menggali menganalisa apa sih bagaimana sih caranya kenapa karena hari ini mungkin begini besok mungkin begitu artinya tidak bisa sama nah cara-cara stimulasi suara musik gerakan perabahan bicara nyanyi membaca mencocokkan membandingkan mengelompokkan memecahkan masalah mencoret dan menggambar merangkai itu bisa diberikan sebenarnya artinya kita cari nih saya biasanya karena saya sebagai ketua asesor untuk yang pasien baru masuk biasanya akan ada ada tes saya tidak bilang tes ke anaknya coba nih yuk gambar yuk kita lihat oh atensinya bagus saya lihat graspingnya saya lihat graspingnya bagus dia bilang bagus tidak dia ini yang perlu kita lihat kemampuan-kemampuan ini yang perlu kita kembangkan jadi kalau memang dia belum bisa ya kita masukkan oh iya ini perlu ditingkatkan ini oh iya seperti ini dan banyak juga dari mereka itu biasanya bisa tapi depend on sama orang tuanya setiap mau disuruh atau apa matanya langsung ke orang tuanya setiap mau disuruh apa dia langsung ke lihat ibunya atau bapanya artinya selama ini terlalu didominasi oleh orang tuanya jadi itu juga perlu diperhatikan jadi kalau yang perlu diterapi adalah keluarganya atau orang tuanya mungkin orang tuanya dulu atau environment factor kalau di ICF itu teman-teman mungkin sudah tahu ya ICF di browser di klik aja di ICF browser itu lengkap semuanya kebutuhan-kebutuhan kita untuk bicara masalah bagaimana menangani itu kita lihat kenapa di personal itu diminimalkan kenapa personal itu agak untuk anak-anak disabilitas itu diminimalkan yang paling banyak adalah di masalah environment atau di lingkungannya itu yang perlu kita cari tahu nah kapan setiap kali berinteraksi dengan siapa anak yang bagaimana itu yang perlu dievaluasi kadang-kadang ini memandikan ganti baju juga gak dievaluasi oh dia bisa sebenarnya oh iya kenapa ya gak di nah itu juga perlu dievaluasi ya kemudian pendekatan prinsip ya ini hampir sama lakukan kegiatan dengan pendekatan lokal raga itu paling gampang kenapa anak itu dilakukan kegiatan dan jangan lupa memberikan pujian kalau harus dia kasih pujian oke pintar atau kasih kalau dia lebih ke vision kasih geser tangan kita jempol atau sekarang lebih keren cara ngeo kalau gak salah itu misalnya seperti itu atau apa yang saat ini sedang booming misalnya jadi harus lakukan banyak kegiatan bertahap sesuai dengan usia artinya walaupun badannya gede bongsor tapi ingat kemampuan usia biologis dia tidak sama dengan usia kronologis dia itu yang perlu dipraktikan nah disini untuk menjaga keguguran tubuh saya karena masuk di Special Olympic saya diundang studi di Jepang untuk membahas atau untuk mempelajari tentang SOINA ya tulisannya namanya SOI Special Olympic International tapi di Indonesia namanya SOINA Special Olympic Indonesia ya jadi itu ada demenya apa kalau kita bilang namanya pendukung pendukung SOINA itu adalah healthy athlete ya nanti akan kita bahas di sini jadi teman-teman bisa lihat sendiri seru sekali dan Alhamdulillah mungkin kalau yang bicara umum ya dengan Olimpiade yang umum itu mungkin anak dengan Special Olympic kita lah yang paling banyak mendatangkan bisa mengarungkan nama Indonesia di dalam di dunia ya dengan kejuaraan-kejuarannya sudah dicapai nah disini kita lihat bahwa Special Olympic itu masuknya adalah dari Eunice Kennedy Shiver ya adik mantan Presiden Amerika John F. Kennedy ya di tahun 68 berdirinya ya sudah lama ya sampai dan saya pun baru mulai itu untuk fun fitness itu tahun 2005 yang salah ya itu baru mulai di dunia 2005 ya saat saya kesana itu baru dimulai fun fitness ya jadi memang sudah sudah banyak sekali kemudian disini masuk ke intellectual disability ya kenapa di Indonesia juga kita sebenarnya jadi ada divisi untuk disabilitas intelektual disabilitas mental disabilitas sensorik disabilitas fisik dan satu lagi yang ganda ya terus saat ini baru ada empat ya tapi sebenarnya kebutuhannya yang penting adalah ada juga yang ganda atau banyak yang ganda nah disini ketidakmampuannya sudah tahu bahwa testnya itu adalah kerjasama dengan psikologi minimal bagaimana dengan intelektual ya 70 lah atau 25 biasanya atau di bawah itu jadi jangan sampai kadang-kadang kontrol pinter ya agak susah ya tapi umumnya mereka kecedasannya di bawah ini ya maliki ketidakmampuannya dua atau berapa kemampuan adaptif kemampuan kondisi fisik juga yang terlihat sebelum usia 18 tahun ini juga biasanya akan berdampak ya kelihatan lah disini buat anak-anak yang ID atau tidak atau kenal dengan intelektual disability ya kalau di kita masih banyak menggunakan istilah tunagrah kita atau anak dengan MR mental retardasi jadi itu sudah tidak boleh kita pakai kita menggunakan istilahnya dengan intelektual disability ya nah di spesial olympic itu juga saya pada saat datang ke Jepang itu alhamdulillah pada saat musim dingin jadi disana ada pertampingan dunia spesial olympic musim dingin atau spesial olympic world winter games saya dari sana tuh lari pada saat itu musim apa salju ya alhamdulillah bisa jalan-jalan ada yang biayain dari world bank dari bank dunia dulu yang biayain saya kita terpilih lah jadi kita yang mewakil Indonesia untuk ke sana karena yang ikut itu hampir 80 negara dari fisioterapinya tapi dibagi dari berbagai macam divisi nah itu seperti itu jadi sudah lama dan alhamdulillah sampai saat ini sudah dilakukan dan kegiatannya ada yang 2 tahun sekali setiap kompetisi 4 tahun sekali jadi memang ada jadwal-jadwal tertentu tapi karena ada pandemi ini banyak semua yang tertunda kemudian misi kita juga punya misi disini ya apa yang kami lakukan menjelenggarakan pelatihan dan kompetisi olahraga jadi boleh teman-teman mau acara-acara boleh sebenarnya walaupun tidak menggunakan payungnya dari pusat teman-teman melakukan sendiri atau pengguna sendiri boleh saja nanti saya akan siapkan materinya cara screeningnya seperti apa nanti akan saya kirimkan saya sudah kirimkan ke Mbak Tewi nanti ya buat teman-teman fisioterapis kemudian untuk siapa kami lakukan ini untuk anak-anak dan dewasa artinya kenapa dewasa karena ada yang memang usianya juga dilewat dari usianya jadi disini tidak menutup kemungkinan anak itu masih bisa terlibat dengan ini kenapa demikian mengapa karena memberikan kesempatan mereka untuk proaktif membentuk kesehatan fisiknya jadi jangan sampai mentang-mentang udah dewasa udah dewasa bisa enggak boleh lagi ah jangan ah ini buat anak kecil tidak jadi bisa buat siapapun kemudian visinya adalah perderaikan spesial ini pada akhirnya dapat merubah masyarakat dengan cara memberikan inspirasi jadi mereka inspirasi pada semua orang di dunia ini untuk membuka pikiran mereka menerima dan merangkul baratnya dan tunagrahita atau disabilitas intelektual ini melihat kesamaan di antara semua manusia karena masih banyak di lingkungan kita ini ngebully atau bullying itu masih tinggi sekali jadi menunjukkan ke mereka bahwa ternyata dibalik ketidakmampuan mereka tapi mereka ternyata atlet loh mereka mempunyai prestasi loh nah itu yang kita ingin sampaikan ke masyarakat luas kemudian logonya juga ada tangan di bawah tangan-tangan tangan di atas dengan segala macam ke ininya kekuatannya disini jangan lupa disini kita juga butuh relawan dan donor atau sponsor jadi saya biasanya dulu dapet sponsornya itu dari orang tua murid biasanya ya orang tua-orang tua yang mampu cuma menyumbang dong misalnya seperti itu jadi mereka ada juga nyumbangnya nyumbang berintas pinggang ada juga yang berimpin atau apapun boleh silahkan ya seperti itu kemudian keunikannya kalau di kita itu adalah divisioning artinya ya di berdasarkan levelnya usia jenis kelamin dengan kemampuan jadi semua bisa ikut main tergantung apa nih divisioningnya apa karena diberikan kesempatan itu yang mereka yang mempunyai kemampuan-kemampuan yang sama agar mereka apa mereka berkesempatan yang besar untuk sukses jadi sama-sama bareng lah dan kita lihat lagi bahwa kita punya janji janji atlet but if I cannot win let me be berevin to attempt jadi berikan kita kesempatan berikan kami menang tapi kalau jika kami tidak menang berikan kami berani untuk mencobanya jadi gak apa-apa berikan mereka kesempatan dan biasanya kalau ada event-event kayak gini menang dan kalah kita siapin hadiahnya kenapa? karena memang kadang-kadang beberapa dari mereka juga tidak paham ada beberapa yang paham tapi pahamnya juga agak berbeda karena mekanemak dengan intelektual jadi ada janjinya dan ini sama seluruh dunia itu sama ini juga beberapa jambang olahraganya waktu saat musim panas di sini paling banyak di sini jadi kadang-kadang kita belum bisa ikutnya di sini kemarin juga kebetulan acara kegiatan itu pas lagi World Winter Games nah kita lihat ada perbedaan dari paralimpik mungkin ada juga yang bertanya tentang oh bagaimana dengan paralimpik dengan spesial olimpik apa sih bedanya kalau bicara paralimpik kebanyakan hanya untuk yang disambilnya fisik biasanya ada juga yang di tunagra kita tapi secara fisik mereka oke dan artinya di sini hanya untuk atlet yang elit elit itu hanya apa namanya pemberian penghargaan itu cukup-cukup tiga orang jadi juara satu juara dua juara tiga kalau di spesial olimpik penghargaannya bagi semua atlet jadi kadang-kadang saya sampaikan ke orang tua yang mau lombak saya sudah minta dulu sama orang tuanya kadang-kadang bu, ibu mau kasih lombak ahdiah apa sama dia beliin aja dibungkusin nanti saya kasih pisah jadi menang gak menang mereka akan dapat biasanya gitu hanya yang terbaik dalam pertandingan yang dapat melaju ke tingkat kompetisi berikutnya jadi yaudah kalau dia gak bagus gak lolos yaudah gugur di paralimpik tapi nah ini kadang-kadang dibedakan dengan spesial olimpik secara acak jadi sesuaikan mereka bisa terpilih lagi gitu ya itu yang memang bedakan bagaimana dengan struktur organisasi ya agak beda spesial olimpik gerakan untuk atlet intrek yang menggabungkan olahraga kesehatan dan komunitas inklusi jadi ada beberapa keluarga-keluarga inklusi biasanya kami melibatkan sekolah-sekolah luar biasa SLB atau komunitas-komunitas itu kita ribatkan dan kalau paralimpik disini dijalankan oleh International Paralympic Committee atau IPC kalau di Indonesia namanya NPC National Paralympic Committee jadi mengutamakan jadi boleh kalau di IPAC punya kita salah satu anak sipi dia masuk di dia klub NPC namanya Doni dia ikut lomba boccia dan pada saat itu dia harus stay di Solo untuk dilakukan pelatihan-pelatihan ya seperti itu jadi dia dia mewakili IPAC Jakarta disitu kemudian program pendukung nah disini profesi fisioterapi terpilih lah saya juga gak tau sih alhamdulillah ternyata dalam healthy athlete ya program part business jadi yang mendidik saya itu rata-rata S3 yang dia ahli di bidang misalnya wrist di bidang fingers ya kemudian ternyata saya tanya ada lagi gak profesi yang lain ternyata ada ya kesehatan gigi THT mata kemudian psikologi klinis ada podiotri ada OP ya ada juga yang lain gitu nah kita lihat screening formnya ada sudah saya kasih untuk Mbak Kiri ya ada screening-screeningnya dan itu sudah standar ya artinya teman-teman tidak boleh merubah atau menambahi ya tapi boleh memberikan tambahan di edukasi misalnya orang tuanya di edukasi bikin format kalian boleh tapi sesuaikan dengan kebutuhan gitu ya dan screening ini tujuannya untuk mendidik para atlet keluarga dan pelatih atau guru olahraga kenapa demikian karena teman itu pernah mendapatkan kasus bahwa si A dididik untuk menjadi atlet A ternyata secara setelah kita lakukan screening kemampuan fleksibiliti kemampuan endurance dan lain-lain tidak memungkinkan dia untuk dibentuk untuk menjadi atlet A nah seperti itu jadi kita memberikan informasi kepada guru olahraga untuk betul-betul memperhatikan ini siap gak sih untuk ini nah ini seperti itu ya ini hati-hatip biasanya kami-kami ini ini kebetulan saya ini tahun berapa ya saya lupa 2000 berapa kita ada dengan Ibu Ani SBY ya ini juga saya dibantu oleh mahasiswa sponsor dari S.A. Unggul saya dibantu oleh ada apa namanya disini ada kegiatannya jadi muter biasanya Ibu Negara dan alhamdulillah kegiatan-kegiatan ini yang buka biasanya Presiden Presiden gak bisa dirawakili oleh Ibu Presiden kalau gak bisa wakilnya kalau abisnya gubernur seperti itu jadi ada ada apa runutannya seperti itu ya jadi saya gak tahu mungkin di Pangkap Pindang sudah ada atau kalau belum ada kita bisa tingkatkan lagi kembangan kembangan ya nah ini kegiatan screening yang ada di Indonesia terakhir saya yang lakukannya itu di Kalimantan Selatan ya tanggal 17-20 di Oktober saya terakhir saya juga tempat ke Gorontalo ya di bulan Desembernya juga jadi setahun itu bisa dua kali saya lakukan ya nanti mudah-mudahan kalau pandemi selesai mungkin kita bisa melakukan kegiatan ini di IPAC Pangkap Pinang kita bikin kegiatan Spesial Olimpik untuk screening arti-artis di sana Insya Allah ya mudah-mudahan nah kegiatan ini di Banjar Masin jadi saya dibantu oleh kampus di sana mahasiswa dosen-dosen pemerhati keluarga dan komunitas orang tua disabilitas jadi yang mau bantuin monggo bisa membantu kemudian programnya ini ya kita bilang fun fitness atau domainnya lebih ke fisioterapi jadi kalau di internasional namanya International Association APTA American Physical Therapy Association jadi dulu kami yang mendidik kita dari APTA dari international seluruh teman-teman fisioterapi dari sana jadi kegiatannya itu diberikan untuk apa sih sebenarnya untuk mengaktifasi melatih dan meningkatkan fungsi dari fleksibilitas meningkatkan kekuatan otot balance daya tahan tubuh dan kekuatan aerobik ini kita tingkatkan jadi ya seru disini nah kemudian kita punya kartu khusus dari Fit5 yang saya dapatkan dari Asia Pacific Region Version jadi versinya Asia Pacific ya gitu jadi ada versi-versian lah gitu ya jadi Fit ini bicara fitness fitness 5 jadi ada beberapa kritia yang pertama itu kita lihat bagaimana dengan physical activity ini juga perlu jadi ada achievement fitness di personal kita ini kita punya achievement artinya punya kesempatan mengembangkan diri disini dengan memperhatikan kelima hal ya masalah aktivitas fisik nutrisi dan hydration kita lihat lagi nah disini ternyata goalnya ada beberapa goal disini yang perlu diperhatikan ya exercise bagaimana sih dia mau melakukan kegiatan seharian itu ada gak sih pokoknya bisa dikategorikan aktivitas fisik yang ringan sedang atau berat boleh dituliskan ya yang bisa memberikan stimulasi bisa meng-improve kesehatan kita ya atau membuat kita lebih bugar ya untuk khususnya untuk atlet atau unified atlet lah atau yang bukan atlet tapi bisa kita bentuk menjadi atlet ya bagaimana dengan lima makanan atau buah-buahan atau sayur-sayuran dia makan gak karena banyak juga dari mereka-mereka itu teman-teman adik-adik kita ini makannya senangnya yang ngemil-ngemil atau makan-makanan junk food nah itu harus dihati-hati ya diperhatikan nah kemudian juga masalah air minum juga harus diperhatikan kadang-kadang mereka juga kurang sekali minum menyiapkan cairan mineral ya pada males lah disini padahal keringatnya banyak tapi kurang minum disini nah kemudian kita juga punya ya kartu khusus atau tracker tracker my feed ya misalnya boleh aja sih misalnya kalau mau dibentuk disampaikan di kelas atau apa senen gimana ngapain aja nih sekolahan berapa menit misalnya dia olah-olah agar satu hari oh ya sekian menit sekian menit boleh boleh dituliskan gitu loh makanannya apa aja berapa banyak nih yang satu hari ini makannya apa jadi kelihatan dari sini yang guru-guru mungkin bisa ngeliat loh ini kenapa kamu kok kamu gak minum ini gak makan ini gitu loh apakah dia gak paham dengan gambar dengan benda atau makanannya atau dia gak suka dari baunya atau dia gak suka dari rasanya atau apa nah ini bisa disampaikan kepada orang tua nantinya oh ya dia sukanya ternyata flavornya itu yang lebih asin atau flavornya lebih manis atau yang flavornya lebih asam ya atau pahit dan lainnya ini perlu diantisipasi ya kemudian satu hari berapa botol ini minumnya nah itu perlu dilihat disitu ya kadang-kadang kenapa sih kita butuh botol-botol yang ada ada mililiternya yang mengetahui berapa mililiter satu hari kita minum misalnya seperti itu ya kemudian untuk fisikal aktivitas juga apa sih sebenarnya kan goalnya kita itu exercise ya dalam dalam lima hari ini per satu seminggu ini bagaimana nih apa yang perlu kita biarkanlah mereka itu bisa mengaktisipasi kegiatan mereka sendiri ya berikan exercise idea disini lakukan olahraga mandiri misalnya kalau gak ada ya bersama keluarganya libatin pokoknya sampaikan ke orang tuanya kadang-kadang orang tuanya juga mungkin cuek atau mungkin gak siap atau tidak paham ya sampaikan ya gunakan musik atau dance atau apapun yang membuatnya artinya apa bergerak kalau kita shake the body jadi apa namanya bergerak untuk sehat ya itu harus ada disitu ya atau berjalan ya kemudian membersihkan rumah ya lakukan latihan bersendiri tegantung atau favoritnya apa ya kemudian lakukan physical activity ya apapun ya yang bisa dikembangkan agar mereka bisa bergerak yang mudah dilakukan agar mereka hari-harinya itu ada aktivitas jadi kayak beberapa kalau kita jangan nanya ibu-anak ibu olahraga apa ya susah olahraga apaan ya tapi aktivitas kesariannya apa oh dia biasanya kemana-mana larian kalau disuruh ke warung larian kalau disuruh ke sini dia next pedal kalau dia suruh nimbang ngangkat ember sekian itu dia mampu tuh nah itu sering itu saya suruh misalnya itu masuk kategori ini sebenarnya physical activities ya kemudian bagaimana untuk membuat aktif yang dan lebih sehat lagi misalnya karena untuk apa sih nantinya ke depannya ya ini salah satunya ya kalau biasanya bisa meningkatkan sekolah tidur tidurnya jadi deep sleep kalau nggak deep sleep apa ya kadang tidur aktif ya kasihan ya ya pokoknya lihat tekan darahnya juga jadi rendah ya jadi naksumakannya juga tidak ya dia aktif naksumakannya tapi karena banyak gerak khusus juga tidak menyebabkan dia overweight ya jadi kuat lagi tulang-tulangnya ya moodnya jadi oke ya tadi nggak apa nggak mood apalagi mah untuk anak-anak kita ini yang kategorinya itu masuk ke masa pubertas nah ini banyak sekali yang berdampak moody ya cranky ya ternyata masalah pubertas kemudian masalah berat badan juga buat beberapa kasus-kasus dengan khususnya anak-anak yang tunegrahita atau yang intellectual disability itu biasanya kalau perempuannya lebih besar lebih gede badannya ya kalau perempuannya laki-laki pungguk atau punggung bagian atasnya juga lebih besar dan jalannya seperti itu polanya seperti itu kayak jagoan gitu ya kemudian bisa menstimulasi membooster pola pikir atau kekuatan pikiran dan itu bisa meningkatkan energi dia kemudian pentingnya kesehatan tubuh nanti disini saya akan sudah siapkan juga kartu latihan nanti dia saya kirim kembali dan nanti akan dipakai buat siswa sekolah atau para guru atau latih dan orang atau para terapisnya jadi dibawa nanti ya setelah di screening nanti misalnya boleh nanti mbak Tiwi dan teman-teman lakukan screening duluan untuk GPAC panggal pinah misalnya lakukan itu buku panduannya sudah ada saya kasih lakukan dari semua anak ini masalahnya itu dimana sih apakah masalah di fleksibilitika apa masalah di endurance masalah di aerobic problem atau di masalahnya di strengthening apa masalah balance kita lihat di situ ya biasanya kalau masalah balance itu dan endurance itu larinya ke masalah dengan kemampuan visual ya banyak dari mereka itu masalah dengan visual problem jadi mempengaruhi kemampuan untuk equilibrium reaksinya biasanya nah disini nanti latihan-latihan fleksibilit itu penting ya nanti juga ada panduan nutrition ada hydration panduan strong mind dan panduan sleeping tips ya nanti kita lihat nah ini scorecardnya nanti akan saya nyusul kayaknya terlambat saya kirim tadi jadi lebih gampang ya teman-teman contohnya ini nanti misalnya bukunya buku SIA ini dalam bentuk buku sebenarnya jadi kalau dipotokopi itu boleh dijadikan satu di laminating dijadikan buku ini punya siapa misalnya contohnya apa yang perlu ditingkatkan misalnya fleksibilit bisa diberikan checklist atau kekuatan keseimbangan kebukaran aerobik silahkan ya nah ini contoh-contoh latihan-latihannya kalau masalahnya di endurance ya kita bisa kasih ini misalnya latihan ayo marks ayo jog jadi boleh di dalam satu kelas itu ayo karena gak boleh keluar dari apa gak boleh kesekolahan ya lakukan di rumah nanti guru olahraga bisa nih atau guru yang pemandu atau fisioterapisnya bisa memberikan dia ayo gerakan samain ayo gerakin samain ayo gerakin kaki jalan di tempat atau apa boleh tapi harus lakukan dengan happy ya ini yang perlu dilakukan ya nah ini high knees jog in place jadi mesti tinggi ya lututnya juga harus tinggi ya jangan sampai tidak tinggi ya kemudian nah ini gerakan lagi yang lain quick punch jadi kayak minju gitu tapi satu sisi one side tengah lagi one side gitu jadi ini bisa menstimulasi jadi posisinya apa berdiri gak apa-apa ya jadi posisi berdiri ya gerakan apa bahu anak ke kiri ya pada apa shoulder-nya ini bisa diberikan ya seru ya lakukan karena kalau ada sansaknya lebih bagus juduk boleh sih juduk boleh diberikan ya jadi lakukan dengan dengan sebaik-baiknya ya kemudian ini juga sama misalnya ayo gerakan yuk kaki ke depan pula ya untuk jump jadi ada lompatnya turun lompat turun boleh dilakukan artinya kalau tidak sesuai pun juga selama dia masih mampu melompat kenapa dengan melompat itu menunjukkan kematangan otak sebenarnya ya harusnya dia sudah masih mampu melompat walaupun lompatnya tidak tinggi ya itu yang perlu disimulasi ini juga sama misalnya untuk chair squat ini boleh kita pakai kursi tapi hati-hati kursinya ya kadang-kadang ada juga yang badal temennya kalau barang-barang temennya ditarik nih kursinya nih ada yang temennya jatuh ke belakang itu juga pernah kejadian hati-hati ya jadi Bapak Ibu kalau mau memberikan stimulasi atau memberikan apa namanya contoh benar-benar perhatikan kenapa ini yang mereka lihat kenapa contohnya nggak dari depan karena agak susah karena yang kita lihat yang harus mereka lihat adalah posisi dan samping ini biar terlihat ada perbedaannya jadi chair squat nya disini jadi dia harus kuat mempertahankan karena ini tujuan kita adalah untuk melatih kekuatan khususnya untuk lower lower extremity kemudian wall push up ini boleh kalau nggak ada lagi push up yang di bawah boleh jadi artinya latihan-latihan strengthening ini tergantung kebutuhannya apa gitu ya nanti dari scorecard itu ada lah situ cara-caranya bisa diambil dari situ kemudian strengthening ke push up ini juga boleh lututnya ditekuk boleh katanya ada yang buat perempuan dan yang laki-laki kalau untuk anak disabilitas ini tidak memandang laki-laki dan perempuan selama dia bisa melakukan dan terjadi aktivitas pada ototnya itu boleh dilakukan ini plank hold juga sama kalau dia mampu silahkan kalau nggak mampu kasih yang ini nggak usah nggak apa-apa jadi nggak harus yang harusnya seperti ini laki-laki seperti ini yang ini perempuan tidak harus kalau disabilitas boleh dilakukan seperti ini kemudian untuk score up juga boleh ya kalau up-nya ya tergantung kebutuhannya apa intinya apa usahakan dia punya apa namanya apa bahu bagian belakangnya terangkat bukan kepalanya terangkat tapi bakunya yang bisa terangkat ini yang penting yang dilakukan karena memang agak berat nah bawahnya perhatikan karena kalau di lantai itu sakit kalau memang ada pakai matras kalau nggak ada juga biasanya kita pakai bahan kayak kayak buat bikin apa puzzle bahan puzzle itu biasanya sepanjang itu bisa kita buatkan untuk ini untuk penahannya biar tidak sakit ya ini juga sama boleh in touch boleh seperti ini tapi memang agak susah dengan dia ngangkat dua kaki bisa bersyukur banget gitu loh ini gambaran-gambaran ini boleh biasanya kalau itu kita gantungin bola jadi kedua kakinya itu bisa menyentuh bolanya karena kalau nggak ada objeknya mereka bingung tapi kalau ada objeknya mereka lebih senang boleh lakukan bersama-sama jadi kalau udah atau kakinya nempel di tembok juga boleh kalau sudah bisa gini yaudah kalau susah ya ngangkat atau ini nempel di tembok ayo kedua tangan ini bisa menyentuh nggak misalnya boleh aja dan jangan lupa bawahnya itu boleh diberikan alas yang tidak membuat dia sakit khususnya kepala kenapa kepala perlu dijaga karena biasanya dari mereka itu membanting kepalanya jadi harus hati-hati dari teman-teman semua kemudian untuk single leg stance ini penting sebenarnya untuk menstimulasi balance ini untuk closing eyes dan open eyes itu berbeda kalau open eyes itu bisa kita stimulasi itu 20-30 detik single leg stance jadi satu diangkat nah diangkatnya ini bisa ke belakang bisa ke depan boleh tapi dia tidak boleh kaki belakangnya ini menempel pada kaki yang di sebelahnya jadi harus tetap ada ada space di sini tidak boleh nempel kadang-kadang kalau saking dia nempel kaki kesini ada juga jadi dia holding di satu sisinya jadi tidak boleh ya gitu ya jadi kalau biar nggak takut boleh pakai dinding kalau untuk worry awal-awal boleh berpegangan atau dekat-dekat dinding boleh diberikan untuk adaptasinya nah ini juga atau berjalan dengan satu garis boleh atau kalau kita bisa misalnya pakai apa namanya kayak jembatan kecil apa ya istilahnya kita tuh kayak kayu panjang tapi lama-lama menyempit ya itu boleh juga diberikan atau pakai garis khusus juga boleh silahkan ya nah ini juga sama untuk latihan flexibility juga boleh usahakan pelvicnya ini mengarah ke posterior tilt ya naik ya panggulnya ini naik syukur-syukur kalau dia bisa cium itu jauh lebih bagus ya boleh dan ini harus naik kalau mereka belum naik boleh dibantu diangkat sedikit jerakan ke arah posterior tilt ya dan yang lainnya posisi straight ya agar bisa memstimulasi memberikan peredangan pada sisi yang sebelahnya nah ini juga sama overhead tricep stretch ini boleh buat teman-teman kita yang biasanya pakai wheelchair atau apa boleh kita antisipasi stimulasi karena apa kebutuhan adaptasi untuk stabilitas itu lebih banyak di daerah upper part jadi atau di daerah upper extremity jadi boleh mereka menggerakkan-gerakkan jadi usahakan raise one armnya itu harus lebih jauh ke belakang gitu ya kalau memang susah tangan yang satunya itu mendorong tangan yang lain yang menepuk ini untuk ke belakang lebih ke belakang ya jadi kalau mereka agak susah kita bisa bantu secara pasif seperti itu ya ini harus dilakukan dengan sesama kemudian modify heartless stretch boleh ini jadi lakukan gerakan juga sama ya dia satu nekuk satu mencium juga boleh ganti-gantian pola-polanya artinya disini kita memberikan ide treatment atau ide stimulasi jadi boleh diberikan beberapa macam ya nah kemudian untuk nutrition juga sebenarnya kenapa penting ini hanya tips ya kenapa mereka harus ya mereka kenapa harus makan buah karena ternyata buah itu karena di masyarakat ada yang bilang oh udah makan sayuran kok gak makan buah ternyata fungsi sayuran dan buahan berbeda makanya tetap diharapkan anak-anak ini juga tetap mesti makan ada sayuran dan makan buah-buahan ya terserah ya kalau abisnya yang lokal-lokal aja lah yang dekat-dekat kita atau apa boleh diberikan ya kalau dia susah untuk di apa namanya makan secara langsung boleh di juice lah tapi usahakan tidak lebih dari 15 menit ya karena biasanya akan terjadi perubahan dari kimia kemudian nutrition juga sama kita lihat ini kebutuhannya apa ya kalau dia cukup bubur what kind of bubur ya seperti apa makanannya seperti apa dan ini arti di make sure ya atau cari makanan-makanan ini khususnya untuk sarapan pagi itu yang mereka sukai dan mereka yang dan porsi yang mencukupi ya karena apa kalau artinya ini kalau dari pagi sudah tersiapkan nutrisinya sampai siang pun akan lebih lebih tidak membuat mereka cranky ya makanya perlu di carikan makanan-makanan yang disesuaikan nah setinggal nanti kita membentuknya seperti apa misalnya oh yaudah desainnya satu setengahnya apa yang setengahnya lagi apa dalam bentuk piring atau artinya membuat mereka lebih menarik pada saat mereka makan dan mudah untuk mereka dapatkan seperti itu nah itu juga minum juga sama perhatikan betul makanya kenapa saya lihat juga banyak orang tua itu masih menyiapkan botol minuman nah harus betul-betul diperhatikan dan jangan sampai susah ya kadang-kadang juga ada orang tua membawakan botol minuman tapi cara bukanya susah nah itu juga PR tuh kadang-kadang karena mereka menganggap oh nanti juga ada yang bukain temannya atau siapanya atau gurunya nah usahakan cari hal yang mudah mereka lakukan sendiri dan disampaikan ini penting bahwa cairan itu atau air itu penting untuk membuat kita lebih bugar lebih segar dan ini harus disampaikan oleh mereka dan jangan lupa bahwa ternyata ada perbedaan warna pada saat kita pipis atau urin kita akan berbeda dari sini lihat bahwa hydrate itu kalau mencukupi kalau udah hydrate itu biasanya agak mulai keruh nah kalau sangat-sangat keruh itu very hydrate biasanya dehydrate biasanya nah ini kelihatan lebih kuning biasanya nah itu biasanya anak itu kurang minum kurang cairan tapi bagaimana kalau pipis ini gak kelihatan artinya langsung ke lubang karena kalau yang langsung ke lubang agak susah terlihat kecuali kalau di closet yang ada airnya terus kita pipis itu kelihatan akan lebih mudah jadi harus melihat dan dibandingkan dan ini perlu di evaluasi terakhirnya nah ini juga untuk strong mind kita lihat perlu gak sih dikembangkan bagaimana caranya tidurnya nyenyak bagaimana kita perlu kontak dengan orang lain bagaimana mencari makanan yang sehat bikin sesuatu yang bawa hidup itu positif jadi harus minta dengan yang memang mampu untuk bisa melakukan jadi jangan sungkan jadi orang tua pun juga demikian kalau ada hal yang memang sulit diselesaikan silahkan bekerjasama dengan teman sejawat kita dengan guru dengan keluarga dan lain-lainnya untuk sudah canggih ada WA ada bikin grouping-grouping itu lebih mudah jadi jangan sampai kita gak tahu apa-apa bisa kerjasama dengan itu nah ini juga sama usahakan lihat ini waktunya screen time ini juga penting jangan kelamaan main ituan itu juga akhirnya menyebabkan dia agak sulit tidur itu juga gak boleh hindari kafein kalau anaknya suka ngopi dan lainnya hati-hati biasanya kadang-kadang mereka mempengaruhi nanti tidurnya dan tidak hanya itu ternyata kalau coklat atau sekolah itu juga bisa kita lihat kemudian sleep routine nah itu juga penting waktu-waktu yang baik itu jam berapa good sleeping space juga jangan sampai selalu sempit juga bingung tapi kalau dia ada space ternyata tempat tidur yang mumpuni itu juga membuat dia bergeraknya lebih efektif kemudian calming activity juga boleh ada posisi dimana dia harus tenang santai relax dengan music dan lainnya boleh diberikan daily exercise ini perlu dengan fit five tadi apa yang bisa dilakukan aktivitas ringan minimal dan masuk ke sedang harus ke berat misalnya boleh diberikan jadi itu dari saya semoga bisa bisa membantu memberikan pencerahan saya serahkan kembali ke moderator silahkan mbak terima kasih Assalamualaikum halo halo ya silahkan mbak materinya tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Om Jerry ada beberapa hal yang menjadi catatan dari materi yang sudah diberikan tadi beliau menjelaskan tentang kebukaran fisik itu seperti apa kemudian mengenai perkenalan Soina spesial olimpik Indonesia dan bedanya dengan paralimpik di Kriar kemudian ada beberapa mengenai tentang fun fitness itu programnya seperti apa untuk goalnya itu juga sudah dijelaskan tadi dan beberapa skor yang bisa diberikan mengenai fleksibilitas anak tersebut terus gerakannya itu seperti apa berkaitan juga dengan nutrisi hidrasi kemudian untuk kesehatan mentalnya juga begitu ya Om Jerry baik teman-teman mungkin disini sudah sangat jelas sekali materi yang sudah disampaikan oleh Om Jerry tadi mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kami persilakan kami buka untuk sesi tanya-jawab bisa secara langsung bertanya juga boleh peserta boleh menghidupkan kameranya selamat menikmati Kalau mau dibukakan kameranya Silahkan atau Saya gak berhubung Jadi saya mau tanya Sama Om Jerry Apa kabar Om Jerry Baik, Alhamdulillah Kamu gimana kameranya Alhamdulillah baik juga Saya mau tanya terkait Makanan Apakah ada Makanan atau minuman Yang sebaiknya dikurangi Atau dihindari terhadap Anak yang hiperaktif Dia tidak memiliki Kelainan fungsional Tapi Keterlambatan jarak Cuman anaknya hiperaktif Adakah makanan atau minuman yang harus dikurangi Atau sebaiknya dihindari Begitu Oke Ya itu ya Oke Terima kasih Mbak Lindi Alhamdulillah Alhamdulillah Sama-sama Om Jerry Sabar Sehat Terakhir Saya dapat informasi Mbak Lindi menikah ya Alhamdulillah Tapi gak bisa datang ke sana Ya Masalah ini sebenarnya Masalah yang Apa yang dihindari Jadi gini Beberapa Ahli Menyampaikan bahwa Kebutuhan anak-anak ini Untuk masalah nutrisi itu penting Ya Artinya Kalau bisa digarisbawahi Bahwa Tidak ada pantangan sebenarnya Yang masalahnya Bukan gak ada pantangan Artinya semua bisa aman Tapi Orang tua Bisa memberikan Kebutuhan ini Sesuai dengan kebutuhannya Nah gitu ya Jadi contohnya Dia butuhnya Sepuluh Karena sanggung sayangnya Orang tua Orang tua yang sama anak Dikasih dua puluh sama anaknya Ya ini yang jadi Tidak boleh Ya Yang ada juga teori menyatakan bahwa Ayo harus ada free kasein Free gluten misalnya Oh ya Oh itu dari mana ya Ya kadang ada yang menyampaikan bahwa Ini juga bisa memprovokasi Anak menjadi more active Gitu ya Nah itu juga yang harus diperhatikan Jadi Ya Perlu Memang Perlu diantisipasi bahwa Kebutuhan-kebutuhan ini Harus Artinya Perlu melibatkan dietitian Ahli gizi Sesuai dengan kebutuhannya Seperti apa Dan yang penting adalah Makanan-makanan yang Yang diolah sendiri itu Lebih aman Kalau menurut saya Dibandingkan makanan-makanan yang siap saji Kadang-kadang orang tua bingung kan Aduh makannya ini hari apa nih Makanannya apa ya Aduh pusing deh Akhirnya order Akhirnya order Karena sekarang udah Udah simple Nah seperti itu Jadi Kalau menurut saya Itu tergantung kebutuhannya Nah terkait masalah Hiperaktif Atau anak-anak Dengan gangguan perilaku It depends on Tergantung dengan masalah Yang utamanya apa Ini anak Contohnya Dia hipernya ini Dari makanan Atau minum Atau faktor lain Ya gitu ya Contohnya Energy potensialnya Dia gak pernah selesai Atau gak pernah Tersalurkan Ya makanya Tetap aja digategorikan Dia cranky Makanya Kalau dia mau belajar Kalau dia memang Sangat aktif Harus sebelum belajar itu Harus dibuang dulu Energy potensial dia Contohnya bisa Menggunakan Masolin Ya atau Bermain yang Kardiopaskuler Ya Kalau dia capek Dia relax Baru masuk ke Ruangan khusus Kalau di IPAC Jakarta Kita punya Sensor integrasi Jadi kalau anak-anak yang aktif Itu masuk dulu ke situ Dan sudah tenang Baru masuk ke Ruangan OT Misalnya seperti itu Untuk dia belajar Untuk duduk Tenang dan lain Jadi tergantung sih Kebutuhannya itu apa Ya Nah terkait masalah Makanan mungkin tadi Sudah Saya jawab Ya itu mungkin Yang bisa saya jawab Mbak Nindi Semoga bisa Membantu Terima kasih Oke terima kasih Sama-sama Terima kasih Mbak Nindi Ya Kami buka lagi pertanyaannya Untuk Ya Para peserta Boleh silakan Buka Video Melalui Room chat Juga boleh Silakan 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 Pak Agustinus Boleh Pak Mau tanya Siapa lagi nih Mbak Jerry Ya Mungkin saya Mungkin Mau caring Boleh Yang terkait Kebetulan Kami disini Juga ada Beberapa Anak yang Ikut berperan Dalam Soina Ada juga yang Sampai tingkat Bahkan sudah Sampai ke tingkat Nasional Juga Begitu Boleh itu Kami share Buat Video-nya Om Boleh Silakan Ya Mohon maaf Untuk Memindahkan Hostnya Ke Kami Yayasan Oke Saya coba Caranya Gimana nih Stop Ini aja Setskrimnya Saya Partisipan Ada Partisipan Ya Oke More Ada yang More Kemudian McHouse Ya Ya Sudah Sudah Ya Ya Silakan Baik Satu Video Aktivitas Anak-anak Di IPAC Pangkal Pinang Keduanya Merupakan Atlet Dan Yang Pertama Iya Videonya Iya Ini Anak yang Pertama Yang Pakai Bajalah Anak Atas Nama Dia Merupakan Atlet Untuk Belum Muncul ya Mbak Belum ya Belum Bajalah 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 Sudah ada yang bisa melihat Belum Oke, sudah keluar Ya, Om Jerry ini Anak yang tinggi Namanya Ingrid Dia atlet Untuk Atletik Kemudian yang satu Anak dengan Down Syndrome Namanya Zahro Jadi kegiatannya Sehari-hari kurang lebih Seperti ini, sebelum untuk Memulai kegiatan latihan rutinnya Selamat menikmati 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 Terima kasih. 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 Gimana Pak, kalau seandainya Saya itu kan Untuk pemberlakuan Latihan masalah kesimbangan Ini juga perlu kan Apakah saya itu Memberikannya hanya Tanda waktu tertentu atau setiap pemanasan Saya juga bisa Memperlakukan hal tersebut Gimana menurut Pak Terima kasih Pak Untuk form screening Sebenarnya saya sudah kasih sama Mbak Tibi Artinya memang perlu di screening kembali Pak Kemampuan dia Mulai dari strengthening Flexibility, endurance Aerobic test, dan balance Ya itu kita mesti cek dulu Artinya si A Ada dua anak tadi, mungkin si A Dominannya kebutuhannya ini, si B ini Artinya Bapak tidak perlu lagi Memberikan yang sama, artinya kebutuhan Ini berbeda, kenapa Akhirnya tadi kan, banyak kan yang satu itu Meniru dengan si A, dengan temannya Padahal mungkin kebutuhan si A itu dengan si B Itu lebih banyak si A Si B tidak terlalu banyak Karena dia oke Si A yang perlu terlalu banyak Intensitasnya seperti itu Jadi disesuaikan Pak Kalau menurut saya sih Kebutuhannya Artinya tidak perlu lagi kita Yang penting tadi sudah bagus sekali Sudah jalan atau jogging Atau berlari kecil itu sudah bagus sekali Untuk meningkatkan Membantu Meningkatkan Kardio 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 respirasi dia Ya itu juga sudah Lumayan bagus Kalau menurut saya Gitu Makanya saya juga ngecek Masalah sepatu Pak Sepatunya itu Gimana Sesuai Makanya maaf kata Kita punya Kalau Di toko sport Itu ada Sepatunya untuk jogging Sepatunya untuk Apa Basical Ada sepatu khusus untuk running Ada yang lain-lain Itu yang juga yang membedakan Pak Sebenarnya Jadi memang perlu Perlu diskusi dengan orang tua Atau keluarga Jangan-jangan Sepatu yang diberikan ini Bermasalah Gitu loh Karena anak-anak dengan Down syndrome Itu umumnya mereka flat feet Atau pescafus ya Jadi Arkusnya itu tidak terbentuk Dengan baik Jadi perlu ditambahkan Insole Insole di dalamnya itu Untuk meningkatkan Agar arkusnya terbentuk Jadi kalau sudah arkus terbentuk Kemampuan dia Bergerak pun Jauh lebih baik Agility dia Kelinciannya Jauh lebih bagus Tapi kalau tidak Dia melompat pun juga Begetar Pak Apa namanya Surface-nya Atau langkahnya bisa Begetar kalau dia lompat Kenapa Input yang diterima Itu minimal Tapi kalau sudah terbentuk Nanti dibuka Nanti sepatunya Dilihat Oh benar gak nih Kakinya flat feet Boleh nanti kirim ke saya Mbak Tiwi Nanti Nanti saya bisa kasih Advisenya Nanti cara-caranya Bagaimana Biar nanti Karena kalau di kami Itu di APH Jakarta Kita punya OP Kita punya orthotic Prostatic Kita kerjasama Biasanya Pasien-pasien itu Yang cendak Digit pun Kita desain Atau terlalu Kakinya yang Bagian medialnya Terlalu ke dalam Juga kita desain Artinya pakai Desain pakai apa Pakai sepatu yang ada Aja kita desainkan Karena kalau tiba-tiba Langsung pakai sepatu khusus Dari mereka itu Biasanya gak nyaman Apalagi dipakai Untuk olahraga Itu biasanya mereka Langsung reject Gak mau pakai Biasanya Makanya kita tetap pakai Sepatu yang mereka Biasa pakai Tapi di dalamnya Insulnya itu Kita desain Itu sih Pak Nanti Tadi yang temen Yang satu Yang agak besar Badannya juga Jadinya Perlu diantisipasi Dan kemudian Masalah berat badan Itu juga penting Apalagi Ada-ada itu Kalau masuk Ke masa Menstruasi Nah itu juga Biasanya VR Jadi Lebih Mudu Kalau moodnya Lagi oke Dia oke Kalau lagi gak oke Bisa gak oke Jadi arti Antisipasi Kalau dia lagi Masa fenomenulasi Dan gampang Ya itu tadi ya Overweight Kecendungan Overweightnya Jika lebih cepat Jadi perlu Kalau dia memang Jadi memang dia atlet Ya perlu Didampingi Untuk masalah Makanan Artinya Jangan sembarangan Dikasih ibunya Makanan Dan diberikanlah Makanan-makanan Yang memang sesuai Kebutuhan dia Dan itu perlu Pendampingan Daiti dietitian Atau aligisi Itu sih pak Jadi kalau memang bisa Nanti Mungkin Saran saya Kan form saya Sudah kasih mbak Tiwi Bisa dilakukan Oleh teman-teman Visio Tapi Dilakukannya bukan hari minggu Atau hari lain Semua Ter-screen Karena gampang ya Yang saya kasih itu Tapi memang Mohon maaf Masa inggris Jadi Mungkin teman-teman Bisa cari Karena seperti itu Oke Terima kasih pak ya Iya Itu pak Makasih sekali pak Begitu ya Ternyata Perlu disesuaikan juga Untuk sepatu Perhatikan juga Begitu ya Banyak sekali aspek Yang harus dilihat Kemudian mungkin Perlu asesmen ulang Begitu ya Untuk kebutuhan Seperti apa Anak itu butuh Gerakannya itu Seperti apa Betul Baik ada lagi yang ingin bertanya Persilahkan Tunggu Atau kasus di luar ini Juga monggol boleh Kasus CP Iya Menanggapinan kasus CP om Aktifitas fisik yang seperti apa Yang bisa Yang disebutkan tadi Saya tanya dulu CP nya CP apa Nah kan gitu Ada disini Anak-anak yang CP Yang diplegi Diplegi ya Iya diplegi ya Iya Tapi kemampuannya Sudah bisa jalan Iya Tidak bisa jalan Oh tidak bisa jalan Dia pakai kursi roda Pakai kursi roda Kebanyakan mungkin Digendong juga Sama orang tua Oke Kalau saya lihat Kasusnya itu Kita bisa mengkategorikan Bahwa Level of function Dia masih di level High support Atau di very high support Artinya kebutuhan Untuk vestibular Movement nya itu tinggi Yang paling efektif Efisien adalah Latihan dengan Roll over Latihan berguling Paling mudah Efektif Efisien Kenapa? Dengan begitu Dia akan bisa Menstimulasi Dia punya taktil Procrestive Dan vestibular Itu yang paling efektif Jadi latihan Tidak apa-apa Vestibular Stimulasi Ke kanan Ke kiri Nah untuk Masalah menggendong Lihat Kadang-kadang Orang tua Menggendong Nyamannya Untuk orang tua Belum tentu Nyamannya untuk anak Jadi artinya Pola menggendong Pun perlu Diantisipasi Jangan sampai Menggendongnya Tadi Membuat Menjadi Secondary problem Karena kasus kami Yang lihat Di Jakarta itu Banyak Anak itu Menjadi Skoliosis Struktural Gara-gara Functional Dari ibunya Menggendong Dan mengempin Itu banyak yang salah Sebenarnya Yang juga harus Diantisipasi Seperti itu Jadi perlu Diantisipasi Bener gak Caranya Kalau gak sesuai Ya Sampaikan Ini yang harusnya Seperti ini Seperti itu Jadi biar mereka Lebih paham Bahwa Level of function Ini Kalau di level Apa namanya Di very high support Kalau kita bilang Itu Hukuhannya Adalah Untuk Body awareness Gitu ya Kalau sudah Mulai naik Di atasnya Adalah Bicara Sensomotor Bagaimana Dengan Body scheme Yang tadi Sampaikan oleh Pak Waskito Dia bisa Merangkap Misalnya Dia ngeh Gak dengan Body scheme Tangan Tangan Kaki Awareness Oke Gak Gitu ya Kalau dia Belum Oke Biasanya Diplasia Itu cendungan Lower extremity Bermasalah Jadi artinya Dilihat secondary problem Yang memungkinkan Secondary problem Adalah Masalah Dengan Masalah Input Dari Asitabulum Jadi kadang-kadang Mereka cendungan Agar Dislokasi Atau Strupluksasi Itu juga Diperhatikan Dan kemudian Input Properceptive Itu minimal sekali Jadi teman-teman Harus kasih Inputnya Mulai dari Gluteus Kan itu Ada yang dikenal Dengan Nervous Yang besar Apa namanya Nervous Isiadicus Karena itu Akan mudah Masuk ke Spinal Vesibulo spinal Untuk ditegak Nah kadang-kadang Mereka cendungan Tidak tegak Nah kalau tidak tegak Lehernya juga Pertama Pakai soft collar Pakai soft collar Untuk antisipasi Biar Vesibulo ocular Vesibulo colic Vesibulo spinal Itu yang penting Buat dia Jadi memang PR-nya memang Banyak Jadinya sih Jadi itu sih Jadi harapannya Jangan sampai Orang tua Karena mati kecil Mati gampang Gendong-gendong Tapi kalau sudah sampai besar Ya siapnya mau gendong Tidak ada lagi Sanggup Gendong Terapinya harus rutin Baik Iya benar Oke Baik Baik ada lagi Yang ingin bertanya Anggipat silakan Temannya yang ingin bertanya Langsung boleh Melalui room chat Juga boleh Aku mau nanya Satu Contoh Masjid Halo Silahkan Halo Silahkan Bu Kedengeran gak Kedengeran Selamat sore Om Jerry Selamat sore Mbak Aduh Apa kabar Tentang salah satu Tentang salah satu anak Di sini Iya Usianya itu Halo Hilang ya Di jaringannya Sepertinya Ini ya Ya Silahkan Silahkan Saya ulangi ya Iya Jadi Ada salah satu anak Di sini Sereba palsi juga Di Plegi Jadi usianya itu Sudah 10 tahun Jadi dia itu Baru bisa Beruling Masuk-masukin jari Kemulut gitu Kan terlambatnya Terlalu jauh Iya Nah Tapi Buat melatih Keseimbangan Yang lain-lain itu Berat badannya Terlalu gede Gitu Oh gitu Overway Overway Padahal itu Makannya udah Diatur Sama orang tuanya Gitu Nah itu latihan Yang cocok Buat Anak Tersebut Bagaimana ya Ya Usianya berapa tahun Tahun Dan Dan emang Maaf Dia dari Awal masuk Sekolah Dari umur 8 tahun itu Memang Tidak boleh Boleh dikatakan Mungkin dimanjain Sama orang tuanya Karena kayak Duduk pun Dia gak boleh Di kursi Sekolah gitu Memang harus di kursi Kursus roda dia Stolernya dia Gak kena debu Dan lain-lain gitu Ya Kita tahu dulu Problematik Secara umum Tentang CP Di Brady Yang pertama adalah Spasitasnya Dengan distribusi Dari lower extremity Lebih kaku Dibandingkan Dengan upper extremity Itu dulu Satu Seperti spasitasnya Dengan distribusi Lower extremity Lebih kaku Dibandingkan Dengan upper extremity Yang kedua Poor neck stability Itu pasti Pasti dia gak akan Bagus Dia kemampuan necknya Dia tidak bisa stabil Ya Jadi akhirnya Dapatnya kemana Masalah dia Ke vestibular system Ya Itu pasti Yang akan mempengaruhi Kemudian yang ketiga Itu masalahnya adalah Poor scapula movement Gerakan scapulanya Itu juga akan mempengaruhi Gerakan lengan Bagian atasnya Atau Kalau kita bilangnya Kalau divisus rapi Poor Disosiasi movement Dari arm Ya Itu juga biasanya Mempengaruhi Jadi gerakannya Kalau naik Ayo angkat tangan ke atas Ya cuma segini Satu sisi naik Satu sisi gak Full Poor proximal Dynamic stability Atau kita bilang Course amenitynya gak oke nih Kenapa Terlihat dari mana Dari pelvic 3D Kalau pelvic 3D dari mana Kalau duduk itu one side Duduknya itu tidak pernah duduk Dengan posisi sebenarnya Yang keempat Itu makalah less move Movement of the leg Jadi kurang gerakan Daripada kakinya Biasanya Tahunya dari mana Dari ankle Poor ankle movement Anklenya biasanya gak aktif Makanya teman-teman harus mengaktifasi Tibialis anterior Itu perlu disimulasi Kalau tidak disimulasi Biasanya cenderungan apa Tip-towing Tip-towing itu Kakinya ke dalam Gitu loh Jadi kalau dia Kalau anak-anak dengan Diplasia itu kan ada Tiga hal Yang pola jalannya Yang pertama adalah Crouch gate Yang kedua adalah Jumping gate Yang ketiga adalah Masalah dengan Kakinya itu Dikenal dengan Si scoring gate Nah saya gak tau nih Masalahnya Mana yang kemungkinan Nanti dia bila jalan Kemudian Dia ada masalah Kenapa dengan Jalan yang bermasalah Karena ada Poor somato sensation Jadi off the feet Jadi kakinya itu Ada masalah dengan Somato sensasinya Biasanya kalau disimulasi Itu sangat-sangat sensitif Nah ini mungkin Juga salah satu Kenapa Anak ini jadi kurang Terstimulasi Kenapa Karena udah overprotective Artinya kemampuan dia Untuk beradaptasi Itu minimal Nah ini juga akan Menyebabkan apa Poor connection Khususnya pada Premature Saya gak tau ya Lahirnya dia karena Premature atau bukan Nah itu yang perlu digali Premature ya Nah kalau dia Premature Biasanya ada Mata dengan Poor connection Jadi teman-teman Harus apa Jangan kebanyakan Lati duduk Lati ini Tapi bagaimana Memunculkan Outer rate Dari vestibular Sistem tadi Yang mulai dari Mulai dari Sensation Distimulasi Mulai dari Proceptive Vestibular Juga distimulasi Dan lain-lainnya Nah kemudian Bagaimana cara Pendekatan terapinya Pendekatan terapinya Ada 5-7 hal Yang perlu diperhatikan Yang pertama adalah Jangan lupa tentang Head control Ingat Head first Kepala dulu deh Yang penting Karena kalau kepalanya Bagus Alignment-nya bagus Itu akan membuat dia Akan lebih more secure Ya Kalau head-nya udah bagus Visual movement Akan jauh lebih baik Ya Makanya mesti Denaturalisir Untuk vestibular system Ya Kemudian Untuk shoulder arm movement Juga penting Perhatikan Jadi gerakannya itu Bagaimana omlinya Kalau saya Biasanya memberikannya Side position Posisi-posisi Yang tidak melawan Gravitasi Jadi side position Akan jauh lebih nyaman Jangan kebanyakan Posisi terlentang Terlentang Membuat Posturing Tidak balance Jadi anak Meningkatkan Gerakan Dari arm movement Itu kecerungan Ke arah Retracted Gitu lah Cenderungan dia Protracted Jadi Agak apa namanya Agak Arahnya ke elevarsi Jadi kemampuan Dia protracted Atau depression Itu agak kurang Buat dia Nah itu juga Perlu diperhatikan Kemudian bagaimana Untuk memunculkan Connection Dari proximal Body part Itu juga perlu Distimulasi Dengan caranya Bagaimana Menggunakan Alat-alat bantu Yang tentunya seperti ini Saya memberikan Alat-alat seperti ini Untuk memberikan Connection Kenapa? Kalau dia Lihat Tidak benar Dia harus Distimulasi Dengan benda-benda Yang blink-blink Karena bisa Memunculkan Koneksi Dari dia Kemudian bagaimana Memfasilitasi Proximal Dynamic Stability Tadi Dengan cara Memberikan Stimulasi Dengan benda-benda Alat atau mainan Yang bisa membuat Dia Lebih Awake Lebih bangun Dia bisa Ngeh Dengan Situasi Setempat Kemudian Jangan lupa Memobilisasi Scapula Spine Rotasi Itu perlu Diberikan Stimulasi Tadi sudah Dari Watt sudah Sampaikan Narno Juga Harus Diberikan Stimulasi Scapulanya Gerakannya Selektifnya Harus Main Di situ Kemudian Bagaimana Dengan Mobilisasi Pelvic Itu Perlu Ditingkatin Agar Memunculkan Selektif Movement Dari Legnya Kakinya Itu Bisa Selektif Movement Karena Gerakan Dia Itu Biar Gerakannya Cendulungan Bersama-sama Itu Juga Bisa Mempengaruhi Gerakan Gerakan Dia Untuk Kedepannya Makanya Ankle Dan Tooth Itu Juga Harus Diberikan Stimulasi Agar Dia Lebih Baik Lagi Gerakannya Kalau Bagaimana Kalau Waisnya Lebih Besar Biasanya Kalau Saya Pakai Bandana Ditutupin Bandana Agar Kakinya Tidak Terlalu Lebar Tidak Seperti Itu Bisa Diberikan Jadi Gambaran Dengan Sipis Spastik Di Ternyata Orang Ternyata Mungkin Sudah Mendapatkan Informasi Tapi Dia Belum Teredukasi Seperti Itu Jadi Perhatikan Betul Dia Harus Paham Dulu Anak Anak Di Pajik Tau Bapak Itu Apa Dia Mesti Di 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 Arangkan Seperti Itu Itu Gambaran Dari Saya Seperti Itu Harus Tau Problematik Umum Seperti Apa Apalagi Sudah Secondary Problemnya Overweight Biasanya Lebih Mager Lebih Males Cranky Gampang Nangis Biasanya Gitu Kurang Ini Kurang Apa Kurang Adalah Kalau Saya Lihat Dia Adanya Di Level Very High Support Atau Di Primary Sensory System Problem Yang Perlu Dibanggung Tingkatin Dulu Body Awareness Jangan Dulu Matuk Bodi Function Jangan Jangan Dulu Lati Untuk Duduk Untuk Apa Kenapa Dengan Dia Duduk Itu Lampau Pegangan Dia Nangis Biasanya Dia Stres Latihan Dulu Dengan Membuat Dia Convenience Dia Nyaman Duduk Tapi Diganjul Sana Ganjul Sini Semuanya Bikin Nyaman Dulu Berproses Umur Berapa Tahun Dia Sepuluh Tahun Apalagi Sudah Sepuluh Tahun Golden Periode Dia Sudah Lewat Boleh Enggak Pak Berdiri Dan Boleh Yang penting Dia harus Secure Apalagi Dia berat Badannya Besar Jadi Effort Kalau Saya Saat Ini Dia Butuh Adaptive Assistive Devices Dia butuh Alat Bantu Khususus Kalau Nggak Pakai Gitu Dia Mesti Pakai Backslap Atau Mesti Pakai Bracing Long Leg Brace Misalnya Dia Mesti Punya Alat Bantunya Kayak Apa Namanya Untuk Untuk Berdirikan Dia Pakai Khususus Dan Lain Itu Perlu Diberikan Simulasi Itu Kalau Nggak Ya Susah Karena Biasanya Nanak Ini Gangguannya Kena Mental Problem Mental Intelektualnya Juga Kena Jadi Agak PR Terima kasih Terima kasih Banyak Jelasannya Sama Terima kasih Ya Oke Itu Sudah Satu Pertanyaan Dari Mbak Nia Kita Masih Punya 10 Menit Lagi Mungkin Ada Lagi Yang In Pertanya Satu Pertanyaan Terakhir Kita Tutup Sesi Ini Om Jerry Mau Pertanyaan Lagi Tadi Atlet Anak Yang Anak Atas Nama Ingrid Itu Tadi Kan Tunagrahita Yang Tinggi Kadang-kadang Dalam Pertandingan Di Soina Mungkin Mentalitas Atau Emosinya Itu Agak Masih Belum Stabil Sehingga Ketika Dia Ikut Lomba Tiba-tiba Dia Gerogi Sepatunya Lepas Atau Apa Padahal Latihannya Sudah Baik Dan Maksimal Untuk Seperti Itu Kondisinya Untuk Persiapan Mentalnya Seperti Apa Ya Om Kalau Misalnya Mental-mental Itu Harus Diterjasama Dengan Psikologi Jadi Tim Psikologi Harus Terlibat Khususnya Orang Tua Kemarin Lagi Saya Bilang Orang Tua Karena Saya Tahu Takutnya Dia Dapat Pressure Dari Orang Tua Karena Pengalaman Saya Melakukan Screening Banyak Orang Tua Yang Maksain Anaknya Untuk Screening Saya Bilang Ibu Jangan Dipaksa Saya Bila Biasanya Kalau Saya Melakukan Screening Saya Kasih Hadiah Jadi Ibunya Gitu Ya udah Saya Mau Hadiah Oh Tahu Bisa Bisa Rayu Dia Bukan Paksa Dia Ibu Rayu Dia Untuk Dia Mau Di Screening Tapi Tetap Nama Orang Kita Saya Nggak Jadi Yang Membuat Nggak Mood Itu Adalah Keluarga Jadi Bagusnya Sebenarnya Kalau Memang Dia Mau Di Lomba Harus Ada Ruangan Atau Tempat Atau Homestay Buat Dia Jadi Tiga Hari Atau Dua Hari Sebelum Lomba Itu Harus Kita Punya Kelas Karantina Kalau Pula Rumah Kadang-kadang Haptake Di rumah Itu Kita Nggak Tahu Itu Yang Biasanya Kalau Saya Diskusi Dengan Teman-teman Saya Sikolog Itu Masalah Masalah Adalah Itu Juga Tinggi Jadi Orang Tua Masih Kekuh Anaknya Harus Menang Harus Menang Padahal Enggak Penting Menang Walaupun Menang Membuat Nama Harum Kita Tapi Anak Ini Mungkin Belum Paham Makna Menang Sesungguh Itu Apa Tapi Kadang-kadang Kita Juga Masih Memaksakan Yang Bisa Menang Tapi Doing The best Itu Yang Penting Jadi Lakukan Yang Terbaik Ya Kalau Nanti Terbaik Itu Nanti Atau Kasih Reward Kalau Kamu Berhasil Apa Yang Bisa Kita Kasih Ke Dia Nanti Kamu Dapat Ini Nah Misalnya Seperti Itu Jadi Harus Ada Reward Yang Jelas Yang Hanya Dominannya Kepan Isman Nah Itu Kadang-kadang Tidak Fair Buat Mereka Karena Biar Gimanapun Apalagi Spesial Olympic Kita Kita Tidak Pernah Memaksakan Kalau Bicara Filosofinya Kita Tidak Pernah Memaksakan Dia Sebenarnya Itu Baik Terima kasih Om Jerry Para Peserta Ada Lagi Yang Yang Bertanya Atau Kita Cukupkan Di Sesi Ini Ya Sepertinya Nggak Ada Lagi Yang Tanya Oke Baiklah Mungkin Tanya Jawab Saya Tutup Ya Saat Ini Beberapa Kesimpulan Dari Pertanyaan Yang Tadi Sudah Dijelaskan Bahwa Memang Soina Itu Adalah Special Olympic Mungkin Slogannya Sesuai Dengan Slogannya Tidak Menutup Untuk Menangan Ya Tetapi Bagaimana Mereka Mencoba Dan Mengaktualisasi Diri Mereka Ada Juga Beberapa Hal Yang Mungkin Harus Diperhatikan Untuk Teguh Kembang Anak-anak Khusus Seperti Anak-anak Dengan Kemampuan Aktifitas Fisik Yang Kurang Untuk Anak-anak Yang Obesitas Dan Sebagainya Baik Materi Terima kasih Terima kasih Semuanya Sampai 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 Peserta Setelah Materi ini Selesai Berakhir juga Acara Hari Ulang Tahun JPAC Pangal Pinang Terima kasih Selamat sore Sampai Jumpa Kembali Waalaikumsalam Anio Nah Ayu Kita Pulang 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.